Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. 2 Samuel Pasal 6 Tabut dipindahkan ke Yerusalem Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30 ribu orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana Tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan Semesta Alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan Tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab. yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping Tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan Tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada Tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledurannya itu. Ia mati di sana dekat Tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, Bagaimana Tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan Tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Tiga bulan lamanya Tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena Tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut Tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat Tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut Tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kalah. Ketika Tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikael, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dipentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan sekenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama-sama merekalah, aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. 2 Samuel pasal 7 Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang menirikan rumah bagiku untukku diami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak menirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluarga aku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firmanmu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi, membebaskannya, menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat bagi mereka. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memancatkan doa ini kepada amu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkau lah Allah dan segala firmanmulah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. 2 Samuel Pasal 8 Kemenangan-kemenangan Daud Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob, Raja Zobah, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta. Tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Zobah. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tau, Raja Hamad, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka Tau mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tau dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukannya, yaitu perak dan emas dari orang Aram, dari orang Muab, dari Bani Amon, dari orang Belistin, dari orang Amaleh, dan dari carahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Sobah. Demikialah Daud mendapat nama dan ketika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pegawai-pegawai Daud Demikialah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi pendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Abimelech bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti dan anak-anak Daud menjadi imam. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.